Halo teman-teman semua, selamat pagi. Dalam video kali ini saya akan kembali meng-share tentang tips dan trik menggunakan WhatsApp. Pada kesempatan pagi hari ini, tips dan trik WhatsApp yang akan kami share adalah cara mengkoneksikan WA Autoresponder dengan chat GPT dari OpenAI yang saat ini sedang viral. Mungkin untuk video cara implementasinya atau video penggunaannya di beberapa waktu yang lalu sudah kami share, bisa dicari di playlist saya atau di video yang sudah saya share di channel saya. Nah kali ini mungkin akan kami share caranya untuk mengkoneksikan antara chat GPT dari OpenAI dengan aplikasi WhatsApp Autoresponder kita sehingga WhatsApp kita bisa menjawab otomatis sesuai dengan pertanyaan dari konsumen kita. Baik, caranya yang harus kita siapkan adalah yang pertama kita buka dulu websitenya nanti alamat websitenya saya taruh di deskripsi ya ini websitenya disini openai.com.epa ini tautannya ya, nanti tautannya saya taruh di deskripsi video openai.com.epa Nah setelah kita klik kita akan diarahkan ke website halaman muka dari OpenAI.epa ini kemudian kita klik get start setelah kita klik kita akan dibawa ke sini silahkan teman-teman login bagi yang belum punya akun silahkan buat akun dengan setup disini dengan memasukkan email dan lain sebagainya biasa lah kayak yang lain-lain ya silahkan teman-teman membuat akun atau juga bisa juga membuat akun dengan Google atau dengan akun Microsoft juga bisa nah ini saya tidak akan menunjukkan cara membuat akun silahkan teman-teman buat akun aja sendiri dengan setup kemudian terkait dengan materi pagi hari ini saya langsung login saja supaya nanti cepat langsung bisa kita praktekkan koneksinya saya login menggunakan Google saya pilih salah satu akun Google saya nah ini halaman muka OpenAI seperti ini ya halaman mukanya kemudian langkah selanjutnya adalah klik menu profile kanan atas pilih view apk profil ini profil kita ada disini ini nama saya ada disini udah usaha mandir sejahtera klik disini view open eh view apk nah ini saya sudah punya ya sudah punya apk saya disini nah bagi teman-teman yang belum punya berikutnya berikutnya adalah klik tombol create new script key nah teman-teman klik disini saja ini klik akan ter-generate seperti ini teman-teman akan dapat apk generate ini di copy channel copy ya copy terus kemudian di paste ke notepad lah ya di paste ke notepad nanti disimpen ya teman-teman ya disimpen disimpen supaya kemudian hari kalau mau dipakai bisa tinggal di copas lagi tidak usah login ke OpenAI lagi nah ini sudah di sudah saya copy di notepad ya nanti untuk di save berikutnya adalah setelah kita mendapatkan apk script key kemudian simpen key yang diperoleh oke ya tadi kita sudah simpen kita simpen disini nanti save us ya di tempat yang aman lah mau disimpan dimana teman-teman silahkan disesuaikan nah pekerjaan kita di website OpenAI sudah selesai langkah berikutnya adalah pasang OpenAI APA di aplikasi DEWA Desktop WA Autorespon nah untuk mengkoneksikannya dengan chat WA kita saya menggunakan aplikasi Desktop WhatsApp Autorespon ini tampilannya ya saya menggunakan ini ini adalah DEWA adalah merupakan salah satu aplikasi terbaik untuk membuat Autorespon contoh tampilannya seperti ini nah jadi bisa ada menu-menu bisa ada menu bisa melakukan registrasi otomatis bisa menyapa nama otomatis dan seterusnya termasuk bisa dikoneksikan dengan OpenAI chat GPT dari OpenAI nah langsung saja kita praktekkan cara mengkoneksikan chat GPT OpenAI dengan WhatsApp Autorespon nah klik disini di atas ini ada banyak menu ya karena kita akan mengkoneksikan dengan chat GPT klik dengan API tombol disini ada API external API kemudian API yang sudah kita buka aplikasi DEWA klik menu external API ini tadi ya sudah kita klik disini berikutnya kopas API key ke kolom yang tersedia pada save dan setting tadi ini ya yang yang kita dapatkan ini di kopas aja copy kemudian dipaste ke sini nih ya dipaste ke sini ini karena saya sudah paste jadi saya gak paste disini ya di copy ke sini setelah terinput disini save klik save setting external API telah tersimpan sudah sampai disini sudah selesai berarti aplikasi desktop WA Autorespon kita sudah terkoneksi dengan chat GPT dari OpenAI setelah di save setting berikutnya adalah buat request di auto replay centang chat GPT OpenAI nah setelah kita meng input dan save script key dari OpenAI sudah kita save berikutnya kita masuk ke menu auto replay sehingga ketika ada pertanyaan bisa dijawab otomatis dengan jawaban dari OpenAI nah setelah kita masuk disini bagi teman-teman ini kan saya sudah ada banyak ya yang belum ada nanti klik disini saya buatnya adalah tanya Fira ini kata kuncinya ya kata kunci saya adalah tanya Fira supaya chat GPT nanti bisa jawab ketika ada ada teks masuk ke WA kita kata ini maka akan dijawab dengan auto respon dari chat GPT OpenAI kombinasinya adalah tulis begini ini kenapa saya ada button karena nanti saya mau tampilkan tombol-tombol seperti ini ini kan disini ada chat Fira ini ketika diklik dia akan menjawab mengarahkan ke mana itu namanya ke jawaban dari OpenAI saya akan buat tombol nanti cara tips membuat tombol tips membuat ketika tombol diklik ini kan chatnya disini tombolnya namanya tanya kemudian disini mengarahnya ke auto respon tanya Fira disini ya tanya kemudian diklik di checklist checklist chat GPT OpenAI jadi reply with nya di reply with dengan chat GPT ini cara membuat tombol dan lain sebagainya nanti di video lainnya saya akan share kembali nah setelah disini setelah kita buat shortcut auto responnya save ya save nah setelah di save kita bisa setelah ini langkah ini sudah selesai ya sudah selesai teman-teman kita sudah buat request auto reply centang chat GPT OpenAI reply with wajib ada respon GPT diapit tanda kurung lancip ini ya respon GPT diapit dengan tanda kurung lancip kemudian bisa dikombinikasi dengan button menu dan footer ini button ya button itu yang seperti ini ini button ini ya ya baik teman-teman selanjutnya kita akan tes bagaimana respon dari whatsapp autoresponder setelah dikoneksikan dengan chat GPT dari OpenAI ini saya sudah buka dua jendela whatsapp web ya yang satu ini whatsapp website konsumen misalkan atau whatsapp yang mau kita gunakan untuk mengajukan pertanyaan dan yang satu ini adalah whatsapp server yang kita koneksikan dengan chat GPT disini mungkin kita oke sekarang kita ketik misalkan untuk kalau untuk teman-teman yang belum pernah yang belum pernah chat dengan server ketik apa saja halo selamat pagi selamat siang atau apa saja nanti otomatis akan mendapatkan salam pembuka yang disitu di bawah salam pembuka nanti akan ada tombol untuk apa namanya diarahkan pada menu home dimana di menu home nanti ada tombol ini nih ada tanya admin karena saya sudah banyak chat maka saya ketik home saja ya bagi teman-teman yang sudah pernah chat dan chat kesekian kali ke server ketik saja home supaya kita masuk ke menu utama tapi kalau baru yang pertama kali otomatis nanti akan disambut dengan salam sapa sambutan yang masuknya akan diarahkan ke menu home saya ketik home ya nah home masuk ke sini kemudian kita akan disapa selamat pagi ini nama nama kita walaupun tidak di save disini otomatis akan kebaca jadi teman-teman walaupun tidak belum di save ke server ini sangat keren ya kalau teman-teman gunakan untuk keperluan bisnis untuk keperluan sosial ini nomor server kakak nanti langsung nomor server teman-teman langsung otomatis bisa mengenali siapa yang sedang melakukan chat dia langsung tahu profile profile customer langsung tahu nah selamat pagi nama ini kemudian ada kata-kata jangan segan-segan sampaikan kebutuhan kami siap membantu nah ini ada tiga tombol ya ada produk ada aktifasi ada tanya admin nah yang mau kita tes saat ini adalah respon dari chat GBT yang kita koneksikan yang kita implementiskan di WA autorespon yang kita fungsikan sebagai WA autorespon server atau layanan publik disini di WA konsumen konsumen klik tanya admin oke terkirim disini muncul ketikan pertanyaan anda disini juga sama kita dibalas ketikan pertanyaan anda kemudian saya saya tanya misalkan apa yang dimaksud dengan chat GBT misalkan gitu ya saya tanya nah langsung dapat jawaban ya tunggu kami sedang mengetik jawabannya ini adalah sistem sedang mengkoneksikan dengan OpenAI gak lama langsung dapat jawaban apa yang dimaksud dengan chat GBT jawab chat GBT adalah singkatan dari Global Business Talk yang merupakan sebuah platform diskusi online yang memungkinkan para profesional bisnis untuk berbagi informasi banderi diskusi tentang topik bisnis platform ini menyediakan berbagai fitur seperti forum diskusi grup diskusi dan chat room ini kita bisa bertanyaan kita juga bisa bertanya lagi misalkan misalkan kita mau nanya lagi ini kita tes aja kita coba tanya lagi klik tanya lagi kemudian apa dimana ibu gini ya saya kasih coba pengetahuan umum dimana dimana ibu kota negara Malaysia kita kirim kita langsung dijawab tunggu kami sedang mengetik jawabannya ibu kota negara Malaysia adalah Kuala Lumpur oke ya misalkan kita tanya ini tidak hanya sekedar menjawab pertanyaan ya open AI tidak hanya sekedar menjawab pertanyaan bisa juga menyelesaikan tugas kita klik tanya lagi coba kasih tugas buat kan 10 soal matematika kelas 1 SD kita kasih tugas ya bisa kita kasih tugas open AI nya tunggu kami sedang mengetik jawabannya kita tunggu ya kita kasih tugas mampu gak dia menyelesaikan tugasnya kalau teman-teman memiliki nah dah kan gak lama langsung dibuatkan berapa hasil dari ini juga bisa kita buat spesifik ya misalkan tentang pembahasan trigonometri tentang pembahasan persegi panjang juga bisa langsungkan berapa hasil 2 tambah 3 langsung ada jawabannya ada kunci jawabannya juga jadi bagi teman-teman yang berprofesi sebagai guru untuk membuat soal gak usah capek-capek sekarang buatkan soal fisika ya silahkan aja nanti dibuatkan oleh open AI ya seperti itu misalkan juga bisa menyelesaikan permasalahan persalahan misalkan mengapa mengapa bayi suka menangis misalkan gitu ya oh malah udah biarin kecil-gede gak ngaruh sih ya yang penting teksnya nah dijawab juga kan bayi menangis karena mereka belum bisa menggunakan kata-kata untuk mengekspresikan perasaan mereka mereka menangis untuk menyampaikan kebutuhan mereka seperti lapar lelah atau kesepian mereka juga dapat menangis karena mereka merasa tidak nyaman takut atau kesal nah gitu ya teman-teman ya itu sekilas tadi cara mengkoneksikan OpenAI dengan CGPT OpenAI dengan WA Autorespons sehingga WhatsApp kita WhatsApp kita bisa menjawab otomatis tanpa kita tungguin cocok digunakan untuk teman-teman yang membutuhkan WA Center yang online 24 jam bagi teman-teman yang membutuhkan layanan publik yang bisnisnya tidak kenal waktu cocok sekali untuk digunakan ini pertanyaan terakhir tadi mengapa bayi suka menangis ini ternyata sekarang sudah rame bayi pada nangis jadi saya cukupkan dulu share pagi hari ini harus menangani dulu yang nangis terima kasih selamat mencoba kalau masih ada pertanyaan silahkan kontak kami nomor kami sertakan di deskripsi video terima kasih salam sukses untuk kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh